Jalan Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mendapat sambutan meriah saat mengunjungi warga Sunter Jaya Jakarta Utara pada Jumat. Warga pendukung Pramono Anung kompak menggunakan kaos oranye simbol Persija Jakarta. Saat berdialog dengan warga, Pramono Anung berjanji akan membereskan masalah kartu lansia yang tidak tepat sasaran. Pramono juga berjanji akan membantu memfasilitasi warga Sunter Jaya yang bersengketa tanah dengan kodam jaya. Menurutnya masalah tumpang tindih tanah di Sunter Jaya sudah memiliki sejarah panjang. Tak lupa Pramono Anung juga berjanji akan memperbaiki saluran air di kawasan tersebut agar tidak banjir lokal saat hujan deras. Jadi salah satu hal yang menonjol di sini adalah lahan, karena lahannya tumpang tindih dengan kodam jaya. Maka untuk itu perlu dicek kembali apakah memang betul permasalahan ini karena ada tumpang tindih. Di tengah persiapan debat kedua, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Rituan Kamil mendatangi warga Kelapa Galing Jakarta Utara yang mendeklarasikan dukungan kepadanya pada Jumat malam. RK mendapat sambutan meriah dari warga yang berkumpul di kantor RW Pegang Saan 2. Dalam kesempatan ini Rituan Kamil menegaskan akan melanjutkan program Kartu Sehat dan Jakarta Pintar. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa hasil survei saat ini masih perlu dijaga. Saya terharu dan mudah-mudahan dengan kesetiaan mereka menunggu mendengarkan kehadiran saya, menambah semangat saya untuk terus amanah istri kemah berikhtiar untuk memenangkan itu satu putaran. Sisi survei kan atur lumayan, tapi belum aman, kita tidak akan pernah lengahkan terus bekerja keras menyampaikan dan mengepuk hati warga-warga urusnya di wilayah Kelapa Galing. Jadi kita akan seperti kita memenangkan Prabowo-Gibran sekali putaran, kita juga berdekat memenangkan pasangan Ridho sekali putaran door-to-door. Itu tetap kita lakukan door-to-door turun ke masyarakat, langsung belanja masalah, itu yang tetap akan kita lakukan. Rituan Kamil menambahkan persiapan untuk debat putaran kedua hari minggu nanti terus dilakukan untuk memastikan penyampaian visi dan misi yang optimal. Tim Liputan, CNN Indonesia